Oke langsung saja kita kemas Indra, nampaknya yang tadi sudah senyum-senyum saat mendengarkan Bang Viva menyatakan akamnya juga data, kenapa sih Bang? Anda gak yakin akan ada data keluar nanti malam gitu? Tuh enggak, harapan kami itu kalau bicara data ya pasti debat, jangan diajak ngopi di luar debat, apalagi bicara betul-betul di forum lain. Udah debat, fokus di debat aja bicara data di situ, kalau datanya dianggap gak pas ya di debat lah datanya kan gitu. Namanya juga debat kan gitu, nah itu yang harapan kami ya. Nah bicara pasangan 01 sendiri ada hal yang sangat penting yang harus disampaikan. Selama ini bicara pendidikan, dan saya beronan pendidikannya. Indonesia itu sudah dibiarkan menjadi pelanggar HAM dan pelanggar konstitusi selama puluhan tahun. Artikel 26 deklarasi hak asasi manusia itu mengatakan pendidikan, ya pendidikan itu adalah hak asasi. Pendidikan dasar harus diberikan untuk semua rakyat dan dibiayai oleh negara. Sampai hari ini, Indonesia itu buat sekolah masih harus diseleksi. Dulu diseleksi berdasarkan nilai, sekarang diseleksi berdasarkan zona ukuran, jarak. Tapi pada dasarnya problemnya adalah jumlah bangku yang kurang, jumlah sekolah yang kurang. Makanya kami akan membangun ribuan sekolah baru dengan pola seperti SD Impress dulu, SMP Impress, SMA Impress. Sehingga jumlah bangku dari kelas 1 sampai kelas 12 itu jumlahnya sama. Jadi semua orang punya kewajiban untuk sekolah. Dan kita akan memberikan wajib belajar 13 tahun dari pra sekolah. Kalau tadi ada kritik soal zona tadi, bukankah calon presiden anda kan ada di lembaga kementerian tersebut kan begitu? Betul, makanya desainnya. Atau zona ini setelah menterinya berganti dari Pak Anies ke Pak Bahlil? Eh, maaf, ke Pak Anies. Pak Muhajir, enggak, 2017. Oke. Itu zonasi diberlakukan 2017 pada saat Pak Muhajir. Yang menurut Pak Anies tidak tepat? Bukan. Memang kalau kita bicara pendidikan publik, itu harus pakai zona kan kayak kelurahan. Iya. Kan enggak ada kelurahan itu, saya mau bikin KTP di kelurahan favorit. Ya, enggak bisa. Tapi problemnya tidak disesuaikan dengan jumlah sekolah tadi. Itu problemnya. Jadi kita akan membangun sekolah yang jumlahnya mencukupi semua anak Indonesia. Dan kita akan bekerja sama dengan sekolah swasta. Jadi dari KI Jakarta juga begitu. Nah, dan semuanya tanpa pungutan. Sekarang ini memang sekolah... Dananya dari mana kalau dari program-programnya... Nanti kan tanpa pungutan. Tanpa ada dana yang dikeluarkan masyarakat untuk sekolah. Dari mana anggarannya, APBN? Kalau kita bisa bikin IKN. Kalau kita bisa ada yang mau ngasih makan siang gratis Rp450 triliun. Gratisin sekolah. Ini penting kan gitu. Dan tanpa pungutan lagi ya. Sekarang itu banyak orang tua murid memang sekolahnya gratis nih di negeri. Tapi? Tapi ada pungutan seragam 2,5 juta. Ada study tour, ada segala macam. Ini enggak boleh lagi. Anies Presiden itu enggak boleh lagi ada? Enggak boleh lagi ada. Jadi dari TK sampai kelas 12 itu akan disediakan tempat yang cukup kerjasama dengan swasta juga. Di DKI itu namanya BPMS. Jadi anak sekolah di swasta. Tapi SPP semua itu yang bayarin pemerintah. Dan itu artinya kembali rekam jejak ya bukan janji. Udah ada nih dan kita akan eskalasi seluruh Indonesia. Bang Viva, Bang BK, saya ngeliat ya debatnya masih ntar malam loh. Tapi kok kayaknya bayangan-bayangan atraksi debat itu udah kelihatan nih pagi ini nih. Bang Viva sama Bang BK menyikapi yang tadi sampaikan nomor 1 bagaimana nih? Ya kan setiap pendukung, setiap jubir harus semangat. Iya. Membelah. Ini bukan masalah semangat, konkret loh ini misalnya tadi. Kalau konkret jelas, Jawa Tengah kurang konkret apa? Tadi saya bilang soal SMK. SMK unggulan dan ini akan jadi. apa, percontohan di tingkat nasional. 0-1 sekolah gratis sampai tingkat 12. Anak saya juga sekolah di swasta tapi juga saya yang bayar tetap. Itu kan repot. Jadi belum gratis. Itu apa. Berarti ikut satu ya? Kenapa? Ikut satu. Jalan ya Pak Satu. Itu ya. Kita tos dulu lah. Itu belum. Jadi saya kira yang di Jawa Tengah tidak kurang-kurang saya kira jadi contoh. Hanya kemudian begini juga. Kalau kita perbedaan antara DKI dan Jawa Tengah ini kan soal juga di Undang-Undang Otonomi Daerah. Bagaimana kemudian kewenangan di Provinsi Jawa Tengah beda dengan kewenangan yang ada di Jakarta. Misalnya soal pendidikan saja. SMA ke atas itu menjadi kewenangannya Pemprov. Baik. SMP SD itu menjadi kewenangannya dari pemerintah kabupaten. Ini juga saya kira penting kalau ngomong pendidikan saja ya. Ini juga penting untuk bisa diperbaiki. Kenapa? Ini banyak kasus. Misalnya begini. Contoh ketika di Padang misalnya. Dulu sempat ada kewajiban untuk jilbab kepada siapapun begitu ya. Nah saya waktu itu masih di Komnas begitu ya. Begitu turun di Pemprov tidak ada masalah gitu ya. Selesai gitu ya. Bahwa tidak ada lagi paksaan terhadap siapapun untuk mengekspresikan. Baik. Tahun keagamanya. Tetapi ketika turun di pemerintah kabupaten. Ini masih sulit sekali. Nah pada titik-titik ini. Lubang-lubang ini yang akan diperbaiki. Itu baru dari contoh pendidikan saja. Baik. Baik singkat saja Bang Viva. Ya Prabowo Gibran akan terus meningkatkan kualitas pendidikan. Sesuai dengan undang-undang pendidikan. Seorang manusia. Mencinta manusia yang unggul. Yang kreatif, inovatif. Beriman kepada Tuhan. Dan cinta tanah air. Jadi dalam perspektif teknisnya nanti. Apakah alokasi dari sekolah itu perlu ditingkatkan volumenya. Terus bagaimana dengan sekolah yang sudah ada. Apakah perlu ada ruang kelas baru. Atau renovasi. Terus bagaimana dengan gurunya. Apakah perlu untuk ditingkatkan dunjangannya dan gajinya. Jadi banyak perspektif. Menyangkut soal peningkatan kualitas pendidikan. Intinya kita akan bersikap lebih komprehensif lagi. Untuk bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Dan bukan hanya persoalan teknis saja. Tapi ini juga persoalan visi. Persoalan gagasan. Dan persoalan concern terhadap dunia pendidikan. Agar apa? Agar nanti manusia Indonesia bisa sehat. Anak-anak didiknya bisa makan siang gratis. Dan minum susu gratis. Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Agar dia menjadi manusia yang kumpul. Yang kuat. Yang sehat. Dan nanti bisa meningkatkan sumber daya manusia Indonesia ke depan. Baik. Kita nantikan bagaimana jalannya depan. Pak Bungkas nanti malam. Terima kasih banyak. Mas Indra. Bang Viva. Sudah hadir dan memberikan spill-spill sedikit ya. Malam begitu ya. Iya kan. Mau realnya bagaimana pemirsa? Simak TV One. Nanti malam. Ya. Dari sore sih sebetulnya. Dari sore udah ada. Oke. Kita juga harus jadi lulusinak. Nanti kita hadir ke informasi lainnya. Tetap bersama kami. Terima kasih.